selamat bertemu kembali di kuliah biopimia tanaman pada kesempatan ini saya sampaikan materi mengenai lipid lipid atau lemak? lipid apakah sama dengan lemak? jawabannya adalah lipid tidak sama dengan lemak lipid merupakan senyawa yang tidak larut dalam air atau biasa disebut nonpolar lipid dapat dipisahkan dari sel dan jaringan itu dengan dua cara bisa dengan diekstraksi menggunakan pelarut organik contohnya adalah diethyl ether atau biasa disebut ether atau juga chloroform untuk klasifikasi lipid kita lihat bahwa lipid diklasifikasinya menjadi tiga macam yang pertama adalah lipid sederhana atau ether yang terbentuk dari asam lemak dengan beberapa gugus alkohol contohnya adalah lemak dan lilin kemudian ada lipid kompleks yang terbentuk dari asam lemak yang mengandung gugus lain dan terdiri pada gugus alkohol atau asam lemak contohnya ada fosfolipid, glikolipid, kemudian lipid kompleks lain seperti sulfolipid, aminolipid, dan juga lipoprotein selanjutnya adalah lipid prekursor dan derivat atau lipid turunannya contohnya lipid kategori ini adalah asam lemak, gliserol, steroid, aldehit, lemak, keton lipid yang larut pada vitamin dan hormon jadi ini adalah klasifikasi dari lipid terbagi menjadi tiga lipid sederhana, kompleks, dan prekursor, dan derivat selanjutnya adalah jenis lemak yang ada pada makanan jadi untuk lemak pada makanan itu terbagi menjadi yang pertama adalah gliserida bentuk ini adalah bentuk lemak yang disimpan untuk energi dan merupakan bentuk yang paling banyak jadi gliserida ini paling banyak di makanan itu kurang lebih ada 95 sampai dengan 98% selanjutnya adalah fosfolipid nanti akan digelaskan lebih lanjut fosfolipid adalah fosfat lipid atau lemak yang mengandung ikatan fosfat selanjutnya terutama adalah kolesterol untuk gliserida sendiri merupakan sebagian besar lemak dan minyak dalam alam terdiri dari 98 sampai dengan 99% triglycerida jadi gliserida ini kandungannya adalah triglycerida ester gliserol dan asam lemak yang tepatnya disebut juga triasil gliserol bila asam lemak dalam triglycerida adalah sama maka disebut triglycerol sederhana sedangkan bila berbeda dinamakan triglycerol campuran bila suatu asam lemak bergabung dengan gliserol maka lemak tersebut dinamakan monoglycerida dan bila dua diglycerida selanjutnya untuk tiga, empat, dan seterusnya fosfolipid jadi fosfolipid ini memiliki fungsi utama membentuk membran sel sehingga terdapat dalam setiap sel hidup dibentuk dalam hati dan menempati urutan kedua kandungan lipida dalam tubuh fosfolipida atau fosfolipid merupakan triglycerida di mana asam lemak pada posisi karbon ketiga ditempati oleh gugus fosfat jadi fosfolipid merupakan triglycerida yang mengandung gugus fosfat dan gugus basah yang mengandung nitrogen gugus basah pada fosfolipid membentuk nama fosfolipida bisa kita lihat dari strukturnya jadi ini adalah perbedaan triglycerida dengan fosfolipid kalau kita lihat ini adalah 3-glycerida atau disebut juga dengan triglycerida kemudian untuk fosfolipid fosfolipid terdapat 1 gugus fosfat ini kalau lihat ini adalah fosfatnya jadi 3-glycerida ini 1,2,3 yang mempunyai gugus fosfat sehingga disebut fosfolipida atau fosfolipid itu adalah perbedaan triglycerida dengan fosfolipid jadi fosfolipid ada ikatan fosfolipid selanjutnya fosfolipid ini bagian kepalanya ini yang bulat seperti ini ini adalah bagian kepalanya mendekati molekul air sedangkan untuk ekornya ini akan menjauhi air nah ini adalah misalnya air pada bagian kepala ini berada di luar kontak langsung dengan air jadi ini kepala yang ini ya ini adalah kepala sedangkan bagian ekor bersembunyi atau menghindari dari air itu adalah untuk fosfolipid selanjutnya kita lihat sterol sterol banyak terdapat di dalam pangan adalah kolesterol dalam jaringan hewani ergosterol dalam kamir dan beta sitosterol dalam makanan nabati jadi sterol itu macam-macam ya namanya jika di hewan kolesterol kalau dalam kamir kamir ini hampir seperti jamur ya ini namanya ergosterol kalau di beta sitosterol itu ada dalam makanan nabati jadi kolesterol itu hanya untuk jaringan hewan terus kalau misalnya kita makan masakan bersantan apakah itu kolesterol? bukan itu bukan kolesterol itu adalah beta sitosterol banyak orang yang bilang kalau makanan bersantan itu mengandung kolesterol bukan sebenarnya bukan santannya tapi ketika santan itu dicampur dengan misalnya jeruan babat daging jaringan hewani maka dia disebut dengan kolesterol gitu ya paham ya konsep kolesterol jadi nanti kalau ada yang makan santan kolesterol itu salah kurang tepat karena kolesterol itu hanya ada di jaringan hewani kolesterol adalah steril yang paling dikenal paling dikenal masyarakat di dalam tubuh punya fungsi ganda yaitu satu sisi diperlukan sisi lain membahayakan itu kalau kita sudah kebanyakan kolesterol tentunya akan mempengaruhi kesehatan nah ini merupakan rantai dari kolesterol jika kita lihat ini contohnya rantai nah ini ada progesteron tetosteron kortisol jadi rantai-rantai ini merupakan rantai samping dari sterol rantai sampingnya ini berbagai macam ada contoh-contohnya ini bisa dilihat progesteron estradial kartisol itu adalah contoh klasifikasi lemak jadi lemak diklasifikasikan menjadi beberapa bagian yang pertama adalah berdasarkan sumbernya kemudian berdasarkan jenis asam lemak penyusunnya berdasarkan jenis asam lemak kalau yang jenis kalau yang selanjutnya adalah jumlah jenisnya kemudian yang terakhir adalah berdasarkan bentuk pada suhu kamar nah untuk berdasarkan sumbernya itu ada lemak lemati dan hewani kemudian jenis asam lemaknya itu ada lemak jenuh dan lemak kemudian berdasarkan jumlah jenis asam lemaknya itu lemak berasam 1 lemak berasam 2 berasam 3 contohnya adalah 1 palm itu 2 tearo dan 3 olein selanjutnya berdasarkan bentuk suhu kamar itu ada padat dan lemak cair untuk asam lemak sendiri asam lemak merupakan komponen penyusun lipid yang memiliki bentuk berupa kepala dan ekor jadi hampir sama dengan fosfolipid tadi ada kepala dan ekor kemudian kepala asam lemak merupakan gugus karboksil kalau asam lemak gugus kepalanya karboksil kalau fosfolipid itu gugusnya adalah fosfa diberi nomor karbon 1 dan ekor berupa senyawa hidrokarbon jenuh atau tak jenuh karbon setelah gugus fungsi gugus karboksil diberi nomor 2, 3, 4 dan seterusnya asam lemak memiliki karbon sekitar 4 sampai dengan 36 jadi asam lemak ini banyak rantai karbon atau C adanya ikatan rantai karbon ini dilambangkan dengan delta asam lemak terdiri dari dua macam asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh untuk asam lemak jenuh itu sendiri adalah asam lemak yang rantai hidrokarbonnya atau hidrokarbon pembentuknya tidak memiliki ikatan rangka kalau asam lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangka tidak jadi rantai hidrokarbonnya itu tidak ada ikatan rangka sedangkan asam lemak tak jenuh itu memiliki ikatan rangka nah coba ikatan rantai hidrokarbonnya nah ini ya untuk asam lemak jenuh itu tidak ada ikatan rangka kalau kita lihat disini rata tidak ada rangka sedangkan untuk asam lemak tak jenuh ini terdapat ikatan rangka ini ada dua garis satu dua ini bentuknya bisa bentuk trans dan bisa bentuk cis nah nanti silahkan anda cari apa sih bentuk trans pada asam lemak tak jenuh dan bentuk trans ada atau bentuk cis dalam asam lemak tak jenuh jadi perbedaan antara bentuk trans dan bentuk cis jadi nanti silahkan dicatat ini asam lemak tak jenuh bentuk trans dan bentuk cis ini sebagai tugas ya jadi ini adalah tugas kalian nanti bisa di upload di absensi ya ingat ini tugas ya jadi jangan sampai kelewat ada tugas yang perlu dikerjakan oke itu perbedaan asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh pada bentuk struktur ikatan hidrokarbon selanjutnya asam lemak jenuh asam lemak jenuh itu ada beberapa macam jenisnya banyak banyak ini ya contohnya asam asetat ini karbon skeleton 2.0 hasil akhir produk mayor karbon karbohidrat organ karumen dan kekum sesum herbivora kemudian propionat nanti silahkan dibaca jenis-jenis dari asam lemak jenuh jenis dari asam lemak tak jenuh silahkan dipelajari nanti kemudian untuk analisis lemak secara sederhana untuk menganalisis lemak itu bisa dipakai yang pertama dari sifat fisik lemak misalnya viskositas titik labur berat jenis dan lain-lain kemudian yang kedua informasi lebih banyak tentang lemak atau minyak jadi secara sederhana dipakai untuk mengetahui sifat fisiknya dan ini untuk tambahan informasi tentang si asam lemak kemudian apa saja atau caranya bagaimana untuk melakukan analisis lemak yang pertama adalah ada analisis kualitatif contohnya adalah uji kelarutan lipid dan senyawa dari empatnya memiliki karakteris kelarutan yang berbeda lipid tidak larut dalam air tapi larut dalam pelarut organik contohnya adalah stor alkohol kloroform atau benzene jadi untuk analisis kualitatif itu ada uji kelarutan kemudian ada juga uji kobal asetat kobal itu CO namanya kobal uji ini digunakan untuk membedakan lipid yang terdiri dari asal lemak jenuh dan asal lemak tak jenuh jadi kalau kita mau tahu ini lemak jenuh dan tak jenuh itu bisa dengan menggunakan analisis kobal asetat dilakukan dengan cara mencampurkan beberapa tetes lipid ke dalam 3 ml di ethyl ether dan ditambahkan 3 ml kobal asetat 1% campuran dibiarkan membutuhi inversi tanpa dikocok sampai membutuhi dua lapisan ini secara teknisnya kemudian jika lipid mengandung asam lemak jenuh maka lapisan atas akan jernih kalau asam lemak jenuh lapisan atas akan jernih dan terbentuk endapan pada lapisan bawah sedangkan asam lemak tak jenuh lapisan atas berwarna biru kehijauan dan lapisan bawah tidak berwarna jadi kalau lemak jenuh di atas jernih kalau tak jenuh dia biru atau berwarna biru kehijau atau hijau toskala kurang lebih hijau toskala ini ada analisis kuantitatif ini penentuan triacil glicerol secara enzymatic kalorimetri jadi lebih rumit lagi kalau untuk kualitatif ini metode ini berdasarkan hidrolisis enzymatic nantinya glicerol akan mengalih proses fosforilasi oleh ATP dengan bantuan GK atau glicerol ginase ini enzyme glicerol untuk membentuk glicerol 3 fosfat atau G3P atau ADP ini nanti bisa dibaca bagaimana prosesnya sampai intensitas warna ini bisa dilihat untuk analisis kualitatif daripada analisis kualitatif selanjutnya ada penentuan kolesterol berdasarkan enzymatic kolorimetri ini kolesterol total secara enzymatic ini bisa dibaca ini apa saja untuk mengukurnya sampai dengan ini ada jadi nanti setelah di ekstraksi kemudian diukur dengan fotometer atau flame dengan panjang gelombang ini 480 sampai dengan 520 nanometer jadi untuk mengukur ini lebih rumit dan menggunakan alat yang cukup canggih selanjutnya ada analisis kuantitatif penentuan konsentrasi fosfolifid caranya menggunakan foto elektron kalorimeter jadi menggunakan foto elektronik panas foto elektron kalorimeter ini adalah prosedurnya nanti bisa dibaca dengan bagaimana cara pengukurannya ini ada panjang gelombang untuk mengukurnya 670 nanometer untuk perkulian berkaitan dengan lipid jangan lupa untuk mengerjakan tugas tadi ada tugasnya saya sampaikan untuk apa perbedaan asam lemak tak jenuh bentuk cis dan asam lemak tak jenuh bentuk trans nanti silakan di upload jawabannya pada link presensi kehadiran baik itu saja yang bisa saya sampaikan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati